Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahalan So guys, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini Dan mensupport aku sampai sejauh ini Dan terima kasih sebanyak-banyak yang bagi kalian yang sudah Tidak ada bosan-bosannya untuk menontonin video aku gitu guys ya Oke, nah jadi di video kali ini apa kabar buat teman-teman aku semuanya Sudah sekitar berapa hari ya? 1, 2, 3, sudah sekitar 1 mingguan Kita udah gak jumpa gitu ya Aku kangen banget dengan komentaran-komentaran kalian Aku kangen banget dengan siapaan kalian gitu guys ya Oke, nah jadi di video kali ini kita akan coba react Nah jadi disini tidak kalah menariknya Dengan video-video yang sebelumnya yang pernah kita react gitu guys Nah jadi disini adalah perbedaan EKTP Malaysia Dan juga EKTP Indonesia gitu Nah masing-masing tentu mempunyai kelebihan Dan juga mempunyai sebuah kekurangan gitu guys ya Nah jadi bagi kalian yang belum menonton video aslinya Aku sudah ini perpilingan di dalam reaction box aku Jom jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton video ya Karena aku juga merasa penasaran Apa sih perbedaan EKTP Malaysia E-My Cut ya My Cut Malaysia dan E-KTP Indonesia guys So jadi jom langsung aja kita tonton video ya 3, 2, 1, and let's go Boom Jadi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Jangan lupa klik subscribe di bawah untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Oke, it's me Esther Nah jadi disini it's me Esther kayaknya semacam menerangkan gitu ya Pengalaman dia selama menggunakan Cut Malaysia dan juga E-KTP Indonesia guys Oke 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 Jangan lupa subscribe juga Dan jangan lupa like dan komen ya Supaya aku lebih semangat lagi untuk nge-upload video Terima kasih Daripada berlama-lama Langsung saja kita mulai videonya Sedikit informasi untuk kalian Dulu itu Indonesia menamakan kartu identitas itu adalah KTP KTP ya Ketua tahun 2009 diganti menjadi E-Electronic Kartu tanda penduduk atau disingkat dengan I-KTP I-KTP ya Memang I-KTP dengan My Cut itu sama-sama kartu identitas Iya Tetapi mereka itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok loh teman-teman Jadi disini itu SMA Esther itu menerangkan ya Menerangkan perbedaan I-KTP dan My Cut Malaysia gitu Untuk kalian untuk mengenal My Cut dengan I-KTP Di tangan kanan aku ada KTP Indonesia Di tangan kiri aku ada My Cut Malaysia Oke Bagian belakang I-KTP Yes ya aku juga punya Di bagian depan KTP Indonesia ini Tertulis Provinsi Riau Kabupaten Siak Ini mengikut daerah masing-masing Dan tidak semuanya sama ya teman-teman Dan ada NIC NIC itu adalah nomor induk kependudukan NIC ini berisikan 16 digit yang Dua digit pertama itu adalah kode provinsi Dua digit kemudian itu Kode kabupaten atau kota Dan dua digit kemudian itu adalah kode kecamatan Dan empat digit kemudian itu berdasarkan tanggal lahir kita Empat digit terakhir itu berdasarkan nomor urut Yang berawal dari 001 atau sesuai dengan sistemnya Di bagian sini juga ada nama kita Nama pribadi kita lalu tempat atau tanggal lahir Dan jenis kelamin, alamat, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan agama pun disini ada ya teman-teman Status perkawinan, pekerjaan, keluarga negaraan Pastinya WNI Berlaku hingga seumur hidup Kalau tempat tanggal lahir ini pastinya kalian sudah tahu Sesuai dengan tempat tanggal lahir kita Dan jenis kelamin pastinya sesuai dengan jenis kelamin kita Alamat itu juga RT, RW ini kayak daerah kita juga Tapi secara rinci Agama pastinya langsung tertera disini Status perkawinan sudah kawin atau belum Di KTP ini kita tidak bisa menipu loh guys Kita boleh dicek sudah kawin atau belum Jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah berlaku seumur hidup semua ya Perbedaan KTP dengan IKTP itu adalah KTP dulu itu disitu langsung ada tanda tangan kelurahan Sedangkan di IKTP ini tidak perlu ada tanda tangan kelurahan IKTP tidak disebutkan keluarga negaraan kita Sedangkan di IKTP sudah ada disebutkan keluarga negaraan kita Fungsi IKTP ini banyak loh teman-teman Kita digunakan untuk pemilihan presiden atau DPR atau gubernur Pemilihan kerajaan gitu Dan ini juga sebagai identitas tunggal di negara Indonesia Dan adanya IKTP ini kita boleh mendaftar SIM, paspor, pengurusan bank, insurans Dan dengan adanya IKTP ini dapat mencegah pemalsuan atau penggandaan identitas Dan di IKTP ini sudah ada certera, sudah kawin atau belum Jadi untuk sugar-sugar Deddy gak boleh menipu ya Jadi disini itu aku tidak perlu untuk menerangkan gitu ya Kita cukup mendengarkan keterangan dari HMSD ini Sudah menyimpan informasi juga di dalam chipnya itu Tapi aku tidak tahu chipnya itu di bagian mana Chip di IKTP ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata Ataupun secara fisik Karena chip ini boleh dibaca hanya menggunakan card reader saja Kalau IKTP ini hilang, jangan khawatir ini boleh diurus lagi ya Perseratan saat mengurus kehilangan IKTP ini adalah Harus melapor ke kantor polisi terlebih dahulu Dan meminta surat kehilangan dari kantor polisi Dan meminta surat dari kelurahan Dan wajib sediakan juga fotokopi IKTPnya Ataupun KK Juga surat pengantar dari RT dan RW Jadi gak terkhawatir Tapi kalau sudah hilang langsung cepat-cepat ya urus Jangan laporkan terpolisi ya Takutnya ada penyalahgunaan Nah kita beralih ke MyCard Nah jadi ini adalah MyCard MyCard tanda pengenal Malaysia Menggunakan chip gitu Aduh macam kartu HP gitu Atau 1997 kayak gitu Chip di MyCard Malaysia ini berisikan 80K Cukup besar ya Karena disini tampilannya tidak terlalu banyak Seperti yang IKTP IKTP semua tertera dari jenis kelamin RT, RW, kelurahan Tapi kalau MyCard Malaysia ini Dia tidak buat agama atau segala macam Semua informasi sudah tersimpan di chip yang 80K ini guys Jadi tampilan disini hanya nama kita Disini itu alamat asal kita Jadi paling atas ini adalah nomor identitasnya Dan ada bendera Malaysia di atas sebelah kanan Juga ada bacaan MyCard Dan disini langsung dibuat warga negara lelaki Jadi kalau kalian melihat Pondan-pondan Pondan Lihat aja IC-nya Disitu warga negaranya itu Di bawahnya perempuan atau lelaki Iya Kalau nampak dia, dia cantik Tapi IC-nya lelaki Langsung jauh ya Lihat pondan Pondan itu setengah perempuan Setengah laki-laki gitu guys Ada dua limau Dan ada bulan Ada matahari atau bintang ya Dan ini tuh kayak lambang-lambang orang itu punya negeri Atau apa Ada bacaannya Bersekutu Bertambah Muntu Dan ada bahasa Jawi ya Itu tulisan Jawi atau apa Dan ada tanda tangan Ketua pengarah Pendaftaran negara Lalu ada nomor Ini itu nomor IC Dan ikut di belakangnya itu ada Empat digit lagi Nah disini ada bacaan langsung 80K chip 80K chip Nomor IC ini berisikan 12 digit Dua digit pertama itu adalah Tahun lahir Dua digit kemudian itu adalah Bulan lahir Dan dua digit setelahnya itu adalah Tanggal lahir Dan juga kemudian itu ada Kode negeri Mengikut kode negeri Seperti Johor itu 01 Kode negeri kedai itu 02 Kode negeri Kelantan itu 03 Kalau Selangor itu 10 Kalau Sabah itu 12 Jadi dia itu beda-beda ya guys Mengikut kode negeri Hapal bener nih SP Esther Ya kode-kode sebuah negara di negara Malaysia Kalau jenis kelamin lelaki itu kodenya ganjil Tapi kalau jenis kelamin perempuan itu genap Negara Malaysia adalah negara pertama kali mengusulkan chip seperti ini Pada tahun 1990an Lebih tepatnya Oh pada tahun 90 Ternyata udah lama ya menggunakan chip ya Karena jika maikat ini hilang Maka bertujuan sangat Untuk menghindari kasus kejahatan Adapun fungsi maikat ini Banyak sekali kegunaannya Boleh loh digunakan untuk pembayaran jalan tol Oh Bisa digunakan pembayaran tol Dan juga aku ada baca Ini bisa melakukan pembayaran Pembelian sesuatu barang di supermarket Jadi bisa berfungsi dong Seperti ATM gitu ya Seperti kayak rekening bank gitu guys Ini bisa Berguna untuk membayar Pembelian di supermarket Apakah betul? Tolong komen di bawah ya Ini juga boleh menggunakan uang melalui perbankan Wow Amazing Ini juga bisa mengurus pendidikan Pembuatan paspor Dan menyimpan uang KWSP KWSP itu kayak tabungan masa tua Kalau IC ini hilang Sama seperti di Indonesia Nggak usah khawatir boleh diurus lagi Tapi katanya Biaya pengurusannya itu 110 ringgit 100-nya itu untuk biaya dendanya Kalau 10 ringgitnya biaya admin Atau biaya pengurusannya Apakah betul bayar 110 ringgit? Tolong komen di bawah ya Karena itu Jadi kalau EKTP Malaysia itu hilang gitu ya Maykatnya Apakah wakil di denda juga gitu guys ya Dan kalau hilang bayar lagi Aku kurang tahu ya Kalau biaya pengurusannya Tapi yang aku tahu kalau ini hilang boleh diurus lagi Tapi pastikan juga harus melapor ke kantor polisi Jadi itu aja sih perbedaan EKTP dengan Maykat ini Kalau berat aku rasa lebih Sama aja Cuman ini lebih gampang diginikan Tapi kalau ini keras dikit Eh sama aja lah Sama aja Oke guys Itu aja untuk video kali ini Semoga informasi ini Oke Thanks It's me Esther Jangan lupa like komen dan subscribe ya guys Terima kasih See you next video Bye bye Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi disini kita bisa melihat Bahwasannya perbedaan EKTP dan Maykat Yang ada Atau yang digunakan oleh masyarakat Malaysia gitu guys ya Nah dan disini banyak sekali keunggulan dari Maykat Malaysia tersebut bisa digunakan untuk Pembayaran jalan tol Dan juga bisa untuk pembayaran Di saat kita berbelanja di supermarket gitu guys ya Dan juga bisa untuk Menabung keuangan di masa tua Di Maykat Malaysia tadi Wow Itu amat luar biasa sih Bisa dikatakan Super guna gitu ya Serba guna gitu ya Daripada dengan EKTP Indonesia tadi guys Ya tapi perbedaan EKTP Indonesia Dan Maykat Malaysia itu ada beberapa Insinyur perbedaan gitu ya Ada di EKTP Indonesia Itu ada perbedaan sudah menikah atau belum Dan ada menggambarkan ada pekerjaan apa gitu ya Pekerjaannya atau misalkan pekerjaan polisi gitu ya Jadi itu digambarkan sih adalah pekerjaan polisi gitu Dan lain sebagainya gitu guys Di EKTP Malaysia tersebut itu tidak ada gitu Tidak ada Dan juga lambang keagaman itu tidak ada Yang adanya lah Yang seperti diterangkan oleh Ejmi Ester tadi ya So jadi sampai disini video ini Bidan kurang salam minta maaf Jadi jika ada perkataan salahnya salah Silahkan luruskan di dalam komentar guys So jadi Menurut soalan sih Maykat Malaysia Sangat serba guna banget gitu guys ya Tentu Maykat Malaysia dan EKTP Indonesia itu Ada perbedaan dan ada juga kekurangannya guys So jadi saya Salah Arigat disini Untuk mengundurkan diri Bidan kurang salam minta maaf Jadi jika ada perkataan salahnya salah Silahkan luruskan di dalam komentar guys So jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan buat teman-teman lagi Aku ingatin bagi teman-teman yang belum follow instagram salam Silahkan follow disana Atau aku sediain Perfeeling-nya di dalam that question book aku Untuk saling mengenal dan saling tukar pikiran Satu sama lain guys So jadi saya Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye 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 bye